Terima kasih telah menonton Teman dan ragi dimakan itik dibuat jamu harganya naik selamat pagi dinda yang cantik semoga harimu berjalan baik Berlatar belakang tahun 1951 di Brimbo Alamba kisah akan berfokus pada seorang anak berusia 10 tahun yang bernama Forrest Gump Dan sang ibu sedang berada di rumah sakit untuk memasang sebuah penyangga pada kaki Forrest Gump Yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tulang belakang yang melengkung sekaligus memperbaiki cara dia berjalan Forrest sendiri tinggal bersama ibunya yang single parent dimana sang ibu memiliki sebuah rumah Yang ia jadikan kos-kosan sebagai mata pencariannya selama ini Sehingga malam pun tiba Saat sang ibu akan mengajak Forrest untuk makan malam ternyata dia tidak ada di kamarnya Dan rupanya Forrest sedang berada di kamar salah satu penghuni kos Dimana Forrest tengah asik menari dengan diiringi petikan gitar oleh sang pemuda Bisa dilihat tarian kaki yang heikonik ternyata terinspirasi dari Forrest Gump Dengan penyangga di kakinya Diketahui bahwa Forrest ini ternyata adalah seorang anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal Forrest juga memiliki IQ 75 Sehingga sang ibu harus berjuang mencari sekolah yang mau menerima Forrest menjadi murid Dan akhirnya sang ibu menemukan sebuah sekolah yang mau menerima dengan cara merayu dan mengundang sang kepala sekolah Langsung untuk datang ke rumah Lebih tepatnya ke kamar sang ibu Forrest Ngapain ya? Ngapain ya? Silahkan tanya pada kakek pejuang kita ya Di hari pertama sekolah Forrest Gump bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Jenny Mereka berdua pun menjadi sahabat yang baik Seperti kisah drama pada umumnya Forrest mendapat bullying dari teman-teman di sekolahnya hingga suatu hari saat dia dan Jenny setengah berjalan Dia dihadang oleh tiga orang temannya yang mengganggu Forrest dengan cara melemparinya dengan batu Yang saat itu Jenny langsung menyuruh Forrest untuk berlari Tanpa dia sadari Aksi larinya itu ternyata menghancurkan penyangga kakinya Dan bukannya terjatuh Forrest malah bisa berlari kencang Menghindari tiga pembuli yang menghindari sepeda Akibat cacat fisik dan EQ yang dibawah rata-rata Forrest pun terus mendapat intimidasi dari teman-temannya Sebabnya yang mana hal itu terus berkelanjutan ketika Forrest beranjak remaja Dimana saat itu Forrest diceritakan sudah SMA Dan lagi-lagi mendapat bullying dari tiga orang pembuli yang sama Dimana Jenny kembali mendekati Forrest untuk memimpannya berlari Dan yang paling mengejutkannya lagi adalah Forrest lagi-lagi mampu menghindari kejaran para pembuli itu Yang mana mereka mengendarai sebuah mobil dan masih saja tidak dapat terkejar Forrest pun terus berlari tanpa henti sampai melintasi sebuah lapangan futbol Yang saat itu sedang diadakan sebuah pertandingan Tak diduga-duga bakatnya tersebut dilirik oleh orang-orang penting Yang menonton pertandingan tersebut dimana dia mendapat beasiswa di Universitas Alamba Pada tahun 1963 dengan bakat berlari yang luar biasa itu Forrest pun menjadi pemain kunci yang mengantar tim universitas itu mencapai kemenangan Forrest memiliki hal itu ternyata tidak terlepas dari nasib beliau yang sangat beruntung Dan menjalani semuanya tanpa beban dan apa adanya Dimana Forrest secara tidak sadar menjadi saksi di salah satu kejadian bersejarah di Amerika Sikat Tahun 1963 dimana saat itu gubernur berpidato untuk menemui janji politiknya Untuk menghentikan desigrasi yaitu pemisahan dua kubu yang ini ras kulit hitam dan kulit putih Berkat potensinya sebagai atlet American Football Forrest pun diajak untuk masuk tim Amerikan yang membuat dirinya bisa bertemu dengan Presiden John Candy Yang mana momen tersebut adalah momen saat belum peristiwa John Candy ditembak Setelah lulus kuliah Pada tahun 1967 Forrest Gump mendaftar pasukan army dimana dia ikut pelatihan Dan selama pelatihan tersebut Forrest Gump berkenalan dengan seorang prajurit berkulit hitam bernama Benjamin Tapi biasanya dipanggil Baba Akhirnya mereka berdua menjadi sahabat yang baik Baba sendiri adalah seorang anak dari sebuah keluarga pembisnis udang yang mana dia terus menceritakan tentang udang Dan udang saja setiap hari dan mengajak Forrest untuk terjun ke dalam bisnis udang bersama dirinya setelah misi militer mereka selesai Forrest pun hanya terdiam saja Saat sedang istirahat Forrest ditawari temannya sebuah majalah forno yang mana salah satu Thailand di majalah tersebut ternyata adalah Jenny Yang mana Jenny terlibat skandal forno akibat memakai almamat terkampusnya untuk foto sosialita Kemudian dia di skors dan sekarang bekerja di sebuah klub malam di Nelson yang saat itu digoda oleh laki-laki 26 Forrest pun datang menemuinya dan menolong Jenny dari tekanan asusila yang dilakukan oleh beberapa tamu Dimana tujuan Forrest datang kesana adalah untuk berpamitan kepada Jenny karena dia akan berangkat menuju Vietnam Pasukan army termasuk Forrest dan Baba dikirim ke Vietnam dan bergabung dengan devisi 9 di daerah Mekong Di sini Forrest dan teman-temannya dipimpin oleh seorang letnan bernama Dan Tyler Setelah menjalani operasi rutin selama berbulan-bulan mereka malah diserang oleh pasukan pemberontak pada saat berpatroli Pada saat penyerangan tersebut letnan Tyler memerintahkan Forrest dan bawahannya untuk berlari dan kabur Forrest yang menuruti perintah letnan tersebut akhirnya berlari menghindari serangan bertubi-tubi Namun setelah mencapai posisi aman Forrest malah melakukan hal yang sangat luar biasa dan sangat berjiwa luhur Dimana dia kembali ke tempat awal untuk menyelamatkan beberapa pasukan yang terluka termasuk Legnan Tyler Setelah berulang kali lari bulat-balik menggendong teman yang terlukam dan meletakkannya di tempat aman Dan kembali lagi ke zona perang dan menggendong teman yang lain Forrest harus menelan pahit ketika dia melihat baba sahabatnya tewas akibat tertembak oleh serangan mendadak tersebut Beberapa waktu setelah kejadian itu para prajurit yang selamat pun terlihat dirawat di rumah sakit Letnan Tyler dimana beliau marah kepada Forrest karena telah menyelamatkannya karena dia merasa lebih baik mati di bedan perang daripada dia harus kehilangan kakinya Setelah itu Forrest diajari rekannya bermain pingpong atau tenis meja yang mana Forrest langsung bisa memainkannya Karena walaupun Forrest memiliki EQ di bawah rata-rata Forrest ternyata memiliki daya fokus jauh lebih baik daripada orang-orang normal Karena seperti yang dikatakan sahabatnya Forrest yang harus mengikuti arah bola kemana yang bergerak Dan dia melakukan hal itu dengan sangat baik sekali Forrest pun ternyata memiliki kegiatan baru yaitu bermain pingpong setiap hari selama di camp Yang membuatnya sangat amat mahir hingga tak ada lawan yang sanggup menandingi Maka dari itu Forrest bermain sendiri dengan memanfaatkan tembok sebagai lawan pantul bola yang akhirnya menjadi tontonan semua orang di sana Kemudian ia pulang kembali ke Amerika Forrest ternyata dianugerahi medali oleh Presiden Jones berkat aksinya di medan perang yang secara langsung ditayangkan di televisi Setelah itu ternyata Forrest malah secara tidak langsung ikut ambil bagian berpidato Namun sayangnya ada yang mensabut asemiknya hingga pidatonya tidak terdengar oleh banyak orang Tadi duga Forrest kembali bertemu dengan Jenny yang saat itu sedang bergabung dengan komunitas yang sedang hits pada saat itu Sedikit informasi bahwa Happy atau Hebster ini adalah sebuah komunitas yang mengagung-agungkan nilai cinta, kenyamanan, kesopanan, kedisiplinan, kedamaian, keharmonisan hampir sama seperti gaya hidup Dan visi misi anak pang Hebster ini sering berpindah-pindah tempat dan pastinya memiliki penampilan khas yaitu sedikit berantakan Setelah itu Forrest pun terus mengembangkan bakatnya bermain pingpong hingga saat ada orang penting yang melihatnya dia diikut sertakan dalam sebuah turnamen yang berlokasi di Tiongkok Menjadi selebriti terkenal hingga karena berkat pengalamannya menginjakan kaki di Tiongkok Forrest diundang dalam sebuah acara talk show terkenal yang saat itu berada di show di New York Forrest ini duduk bersebelahan dengan bintang tamu lain yang sangat legend yaitu John Lennon Setelah acara tersebut Forrest pun bertemu kembali dengan Lieutenant Tyler Setelah berpisah cukup lama yang mana kini Lieutenant menjadi pemabuk berat dan sakit hati terhadap negaranya sendiri Sempat simpati dan ingin membantu beliau dari keterpurukannya, Forrest nampaknya tidak bisa berbuat banyak Singkat cerita, setelah melewati serangkaian kejadian yang luar biasa, Forrest akhirnya dibebas tugaskan secara resmi dari kemiliteran Dan pulang kembali ke rumah ibu tercintanya di Alamba Tak terduga di rumahnya banyak sekali barang-barang kiriman berupa bed pingpong papa nama serta foto dirinya dan beberapa produk lainnya Serta mendapatkan uang sejumlah 25 USD sekitar 350 juta rupiah Yang mana sebagian uang itu dia berikan kepada keluarga baba sahabatnya Dan tidak lupa juga Forrest mengunjungi makam baba untuk memenuhi janjinya prihal bisnis udang yang diceritakan saat itu Singkat cerita, Forrest membeli sebuah perahu di dekat kampung baba yang mana perahu tersebut dinamai Jenny Untuk dia gunakan menangkap udang, tak disangka-sangka ia bertemu lagi dengan Lieutenant Tyler Dengan polosnya mengajak untuk berlayar mencari udang yang ternyata sang Lieutenant bersedia melakukan hal itu Singkat cerita, pada awalnya mereka kesulitan melakukan penangkapan udang karena tidak memiliki pengalaman dan tidak tahu cara menangkap udang Dan lokasi yang tepat di mana Hingga suatu hari mereka terlalu jauh berlayar ke tengah lautan dan harus berhadapan dengan sebuah badai yang sangat besar Akibat badai hebat tersebut, semua perahu nelayan yang ada di pesisir pantai hancur terkena gelombang dasyat Dan karena perahu Forrest berada di tengah lautan saat itu Kejadian tersebut, maka perahu Forrest lah satu-satunya perahu yang tersisa di sana Berkat hal itu, kini Lieutenant pun berterima kasih kepada Forrest karena telah menyelamatkannya di medan perang Yang mana kita bisa lihat, sebuah kepolosan dan ketulusan seorang Forrest Gam Akhirnya membuat sang Lieutenant yang keras kepala akhirnya luluh dan menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya Tak lama setelah itu, Forrest mendapat kabar bahwa ibunya sedang sakit Dimana Forrest langsung loncat dari kapal berenang berlari menuju rumahnya Sesaat sebelum meninggal akibat penyakit kanker yang diterimanya Sang ibu pun menitipkan pesan kepada Forrest bahwasannya Apapun yang orang katakan terhadapmu, fokuslah Jalanilah hidup ini seperti air yang mengalir tanpa adanya beban sedikitpun Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti Singkat cerita, kini Forrest dan Lieutenant menjadi jutawan Namun Forrest memilih untuk memberikan setengah dari pendapatannya kepada keluarga Baba Hingga sekarang mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan serba berkecukupan Pada tahun 1976, Jenny pulang ke kampung dan menemui Forrest di rumahnya Dimana Jenny sekarang sedang dalam proses pemulihan dari kecanduan terhadap narkoboy Seiring berjalannya waktu mereka berdua pun jatuh cinta Hingga suatu hari Forrest memutuskan untuk melamar Jenny namun dia belum mendapatkan jawabannya Namun anehnya Jenny lagi-lagi meninggalkannya entah apa alasannya Tapi hal itu membuat Forrest mengalami patah hati Untuk melupakan sakit hatinya itu Forrest pun memutuskan untuk berlari Dan terus berlari seperti yang sering dilakukannya bersama Jenny waktu kecil Dimana Forrest terus berlari selama kurang lebih 3 tahun Fenomena itu memancing perhatian banyak orang dan wartawan Sehingga Forrest kembali viral dan lebih terkenal dibandingkan sebelumnya Orang-orang pun berbondong-bondong mengikutinya berlari Hingga saat ada salah satu seorang memberikan sebuah kaos bersih Untuk mengelap wajahnya yang kotor karena terkena lumpur di jalan Ternyata Forrest Gump adalah orang pertama yang menginspirasi pemilik kaos tersebut Sekaligus merupakan asal-usul terciptanya logo Emoticon Smile Setelah sudah cukup berlari Forrest pun tiba-tiba berhenti dan pulang ke rumahnya Dimana dia mendapat surat dari Jenny untuk menemuinya di sebuah alamat di kota besar Dan saat sudah sampai di sana Forrest pun melihat seorang anak kecil yang bernama Forrest Gump Sama seperti dirinya yang mana anak itu ternyata adalah anak kandung Forrest Hasil dari hubungannya waktu di malam sebelum kepergian Jenny Mereka berdua pun memustuskan untuk menikah Namun pernikahan mereka tak bertahan lama Karena Jenny didiagnosis virus mematikan Yang membuatnya harus meninggal saat mereka berdua lagi sayang-sayangnya Setelah kejadian menyakitkan itu Forrest pun kini hidup berdua dengan sang anak semata wayangnya Dimana dia mengajari anak banyak hal Dari hal memancing, bermain pingpong, memotong rumput Dan masih banyak lagi Dan terakhir Forrest melakukan hal yang sama seperti Yang sering dilakukan oleh ibunya dengan perlakuan yang baik Sehingga secara tidak langsung dengan semua kekurangan yang dimilikinya Forrest melakukan hal yang sama kepada anaknya sendiri Terakhir Forrest pun menemani anaknya menunggu bersekolah Dan akan ada di sana saat anaknya pulang Sang anak pun berkata kepada ayahnya Yaitu Kamu ayah yang baik Dan di akhir film pun tamat Banyak sekali pesan moral dan kisah inspiratif Yang bisa kita petik dari sosok Forrest Mungkin Forrest memiliki kekurangan dalam kecerdasan Tapi sikap apa adanya Dan tidak terlalu mengharapkan yang terlalu itu Justru membuat Forrest mengalami dan mendapat berbagai kejutan yang luar biasa Jadi jalani hidup semaksimal mungkin Jangan terlalu banyak mengeluh meski saya kadang juga pernah mengeluh Namun jangan keseringan ya Kaos kuning di film tadi melambangkan bagaimanapun besar kesulitan di dalam hidup Sebisa mungkin jangan lupa untuk senyum Oke cuman sekian saja Satu-satu des Sampai jumpa di video selanjutnya